Pasukan Hizmullah dari Lebanon meluncurkan 20 roket hingga menembus sistem pertahanan udara airondom Israel pada Jumat 13 September 2024 dini hari. Puluhan roket tersebut menghantam Safet dan mengakibatkan jalanan di wilayah tersebut berlubang. Pasukan Hizmullah dari Lebanon meluncurkan 20 roket hingga menembus sistem pertahanan udara airondom Israel pada Jumat 13 September 2024 dini hari. Puluhan roket tersebut menghantam Safet dan mengakibatkan jalanan di wilayah tersebut berlubang. Selain itu, puluhan roket Hizmullah juga memicu kerusakan gedung dan kebakaran hebat di hutan, hingga pemadam kebakaran kualahan menanganinya. Video kebakaran dan kerusakan infrastruktur Zionis itu pun telah beredar di media sosial. Dalam video tampak kobaran api membumbung tinggi dan memerah di tengah pemadaman listrik, sementara pemadam kebakaran dan tim penyelamat lalu lalang di area tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, insiden tersebut telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa airondom gagal mengadang sejumlah roket yang ditembakkan Hizmullah ke Safat. Sesuai insiden tersebut, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti. Puing-puing rudal pencegat juga dikhawatirkan berjatuhan di area pemukiman. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan roket Hizmullah. Menjadi Indonesia